sebab kabarmu diterima oleh hati nurani yang peor mulutmu busuk seperti bangkai tujuh hari mati bunuh diri tingkah mubah anak-anak yang senang dipuja-puji kau melambung tinggi, berlari-lari kecil di atas lagi semakin sirkus ditempuki, dinikmati, ditonton semakin kau mengeluarkan isi perutmu sebanyak trut-trut-trut kata Ali bin Abi Tolib barang siapa menyalakan api fitnah maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya kata Sokrates ketika kalah dalam debat fitnah adalah alat bagi sang pecundang bicaralah dengan lantang hingga bibirmu tak sempat mengatuk lagi teriaklah dengan kuat-kuat agar kau lupakan Allahu Robi kelak di akhirat tubuh akan terpelanting kau akan terjebur dalam kolam api membara kau yang mencapik aku di dunia lalu dicampik-capik pula sampai ke tulang belulang pecah sejuta dengan balu gana raksasa mulutmu diguyur api panas berulang ulang kali kau akan teringat bagaimana sakitnya hati muka orang-orang yang digibah hari ini dalam baik-baik saja ini kuselikan doa kita belum tentu bertemu di rumah yang tahun depan namun percayalah kau akan bertemu di akhirat gelap terima kasih terima kasih banyak mas Ali besok rencananya ini akan ditayangkan di terang setuju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pakai informasi saja jadi dulu ketika SMP saya selalu mengikuti lomba baca puisi dan dari SMP juri baca puisi saya adalah mas Bayu, mas Anton Arasoma, mas Febri dan hari ini saya bertemu dengan anak tiga muka mereka tidak pernah berubah terima kasih juga mas saya selalu menang kalau lomba baca puisi terima kasih sekali lagi selamat menangkan oleh sini SMP sudah menangkan dari doma baca puisi Alhamdulillah Rizky Ariyani. Oke.